Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1400 cryptocurrency secara aman, cepat, dan mudah. Di sini kita bisa trade spot, bisa trade margin, bisa copy trade, dan juga bisa earn cryptocurrency yang sudah kita beli, sehingga dia tidak nganggur. Dan juga kalian bisa lihat di sini banyak sekali event-event yang sedang berjalan, salah satunya adalah event ulang tahun ke-9 dari Gate.io, di mana price poolnya itu senilai 120 ribu USDT. Bagi kalian yang belum memiliki akun di Gate.io, bisa cek link reflektur di bawah dan mulai trade di Gate.io. Seperti yang kita bisa lihat, cryptocurrency market tiba-tiba meningkat dengan cukup signifikan, sebesar 4,43% dalam 24 jam terakhir. Untuk total market cap mencapai di USDT, kita bisa lihat Bitcoin sekarang ada di angka 30.200an, atau lebih tepatnya 30.193. Itu merupakan peningkatan sebesar 4,54% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia meningkat lebih signifikan lagi, sebesar kurang lebih 6,1%, dengan harga di 1.880. Berarti cukup di atas dari poin Summer Low. Buat kalian yang kemarin sudah beli di Summer Low, berarti sudah dalam posisi profit. Dan untuk BNB, dia meningkat juga sebesar 4,19%, dan di atas dari 300. Untuk XRP, dia meningkat sebesar 4,54%. Cardano nyari 10%, 9,32%. Lalu untuk Solana sebesar 8,37%. Overall, kita bisa lihat semuanya meningkat secara signifikan. Dan kalau kita lihat juga, ini cenderung dibantu oleh peningkatan dari Bitcoin. Dan hal yang cukup unik dari daily close Bitcoin adalah, walaupun sekarang ada di angka 30.000an, tapi daily close-nya, tadi pagi jam 7, kita bisa lihat, dia belum berhasil menembus MA20 maupun struktur. Dia itu kemarin, close-nya itu di sini. Kita pindah dulu ke chart yang biasa. Dia close itu di 29.400. Sementara MA20 ada di 29.500, dan ada struktur juga di 29.700. Jadi, itu satu hal harus kita pertimbangkan. Jangan kita keburu-buru beli sekarang. Karena kenapa? Seperti yang gue bilang kemarin-kemarin, yang perlu kita lihat adalah close daily di atas dulu. Dan bukan cuma close saja bahkan. Close, lalu ada lagi ke atas, momentum, dan pantulannya baru kita beli. Jadi, bagi kalian yang sudah nggak sabar, nunggu pengen beli Bitcoin di atas 30.000, tahan dulu. Tahan dulu, kita lihat apakah Bitcoin akan bisa berhasil close daily di atas dari 30.000 atau tidak. Kalau bisa close di atas dari 30.000, dan sekali lagi, ada extension-nya dulu, ke atasnya dulu, ada momentum, dan terjadi pantulan, baru kita averaging lagi. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan, averagingnya buat siapa? Buat kalian yang mungkin belum averaging di atas sini. Kalau kalian yang sudah dari awal, sejak drop awal sudah dapat posisi, sudah beberapa kali average di sini, gue sarankan untuk hold saja. Jangan tambah lagi. Tapi ya, baik lagi, kalau mungkin ngerasa masih kurang, ya boleh ditambah. Karena lagi-lagi, semua portfolio orang berbeda-beda. Tapi intinya, ini adalah kesempatan bagi kalian yang mungkin kemarin belum sempat atau ragu-ragu untuk averaging di daerah 30.000. Apabila Bitcoin berhasil close, extension, dan terjadi pantulan lagi. Oke, dan sekarang kita akan update mengenai indeks dolar. Di mana kita bisa lihat, untuk indeks dolar sekarang masih bingung. Pada tanggal 27 Mei lalu, dia membuat satu bearish spinning top. Nah, bearish spinning top ini tentunya menunjukkan bahwa terjadinya kegalauan di market. Nah, kalau kita lihat, ya pada hari ini, sekarang lebih cenderung dia akan retest ML50. Nah, tentunya harapan kita pemegang cryptocurrency, pemegang saham, pemegang indeks, berharap bahwa ini akan lanjut lagi turun. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, indeks dolar ini memiliki korelasi terbalik atau negatif dengan risk on asset. Apa saja risk on asset? Ada indeks di Nasdaq, ada juga S&P 500, ada juga Dow Jones, dan otomatis juga ada cryptocurrency. Nah, sebenarnya ada satu miskonsepsi yang luar biasa besar. Banyak yang berpikir bahwa, oh, saham itu nggak seperti kripto. Kripto itu beresiko tinggi. Saham, resikonya nggak tinggi. Itu salah. Saham itu masuk ke risk on. Saham apapun, emiten apapun itu masuknya ke sebagai aset yang risk on, atau beresiko tinggi. Tetapi, kalau ngomong resiko, ya benar, kripto lebih tinggi resikonya. Tetapi nggak membuat saham jadi tidak berkorelasi positif dengan cryptocurrency. Pada faktanya, seperti yang gue bilang, indeks-indeks Amerika Serikat justru berkorelasi positif dengan bitcoin. Seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, saat bitcoin bull market, Nasdaq, S&P, Dow Jones, rata-rata, mereka semua selalu ada dalam posisi bull market juga. Jadi, belum pernah dalam sejarah bitcoin bull market sendirian. Bitcoin selalu bull market saat indeks-indeks saham Amerika Serikat sedang bull market juga. Nah, vice versa sayangnya. Waktu Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 sedang drop, di situ juga cryptocurrency cenderung drop. Nah, seperti yang kita bahas di video kemarin, kita lihat bahwa Nasdaq itu baru saja pada tanggal 27 Mei, itu close daily di atas M20. Dan ternyata kalau kita lihat di sini, bitcoin sepertinya berusaha untuk mengikuti price action dari Nasdaq. Jadi, seperti yang gue bilang, ada possibility, ada possibility bitcoin bisa rally. Tapi seperti yang gue bilang, jujurnya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena lagi-lagi, seperti yang kita tahu, risk on asset masih dalam resiko. Karena seperti yang gue bilang, tanggal 15 Juni dan Juli masih ada ke peningkatan interest rate. Dan seperti yang gue bilang juga sebelum-sebelumnya, peningkatan interest rate itu adalah bensin untuk indeks dolar. Jadi, andaikan kalian sudah mulai, wah, euforia dengan harga bitcoin di atas Rp. 30.000, hati-hati. Kita tunggu dulu daily close, kita lihat dulu confirm asinya. Oke, dan selanjutnya seperti biasa, kita akan update untuk buy limit for bitcoin. yang pertama adalah senario yang jujurnya gue rada ini ya, gue jujurnya rada nggak nyangka, karena seperti yang gue bilang ya, sentimen terhadap, nah, risk on asset nggak terlalu bagus bahkan ini. Tetapi kita bisa lihat pada hari ini, bahwa bitcoin dia open daily itu di Rp. 29.400, dan sekarang basically sedang ada di atas Rp. 30.000. Tetapi, sekali lagi gue tekankan, jangan sampai monkey brain kalian berkuasa di sini. Sabar dulu, tunggu sampai dia berhasil close atau tidak di atas. Tepatnya dalam 20 jam ke depan lagi. Kalau bitcoin bisa berhasil close di atas dari MA20, dan daerah Rp. 29.700, nah, itu pertanda baik. Anda akan dia close, lalu ada extension, dan terjadi pantulan, baru kita averaging. Kalau tidak terjadi close di atas dari Rp. 30.000, tidak terjadi close di atas Rp. 29.700, otomatis jangan dipaksakan beli. Apalagi kalau sampai dia ke-reject, malah lanjut lagi turun Rp. 28.000, Rp. 27.000, ya lebih baik kita hold. Jadi, ingat ya, walaupun sekarang technically di atas Rp. 30.000, ingat, masih ada 20 jam ke depan. Jangan sampai monkey brain kita berkuasa. Nah, itu yang pertama. Jadi, senario B, di mana dia cenderung lebih bullish. Dia ke atas, extension, dan terjadi pantulan di daerah Rp. 30.000-an. Itu kalian bisa jadi buy limit. Nah, yang kedua, yang lebih mungkin, yang lebih likely terjadi adalah MA200 weekly. Yang sekarang sebenarnya harusnya masih kurang lebih sama ya. Naik sedikit. Kalau kemarin di Rp. 22.069, sekarang di Rp. 22.185. Nah, jadi bisa dibilang, seperti yang kita tahu, ini adalah daerah akumulasi of lifetime. Baru terjadi beberapa kali di dalam market BTC. Baru 1, 2, dan basically 3. Although ini mungkin bisa kadang-kadang dibagi menjadi 2. Tapi, gue lebih prefer ini sebut sebagai 1 kali. Jadi, baru 3 kali terjadi. Dan 3 kali-3 kalinya menunjukkan bahwa andaikan kita akumulasi di MA200, itu merupakan tempat salah satu yang terbaik untuk kita. Ya, basically beli Bitcoin. Tapi please, sekali lagi gue ingatkan, sesuai dengan video-video gue yang sebelumnya, jangan sampai kita over leverage. Jangan sampai kita pakai future, ujung-ujung berpikir bahwa oke, gue akan cepat-cepat jadi sultan di sini ya. Karena kan kata Bang Toshi MA200 bagus nih. Gue over leverage aja di sini ya. Rata kanan. Nanti seminggu gue jadi sultan. Kita harus ingat bahwa yang terjadi apa. Beberapa kali ini memiliki drawdown yang cukup tinggi dari MA200. Ini ada sekitar 32%. Di sini, kita bisa cek juga ada yang cukup dalam. Kalau kita lihat di sini berapa persennya ya. Kayaknya lebih besar. Sekitar 30%-an juga. Jadi, intinya apa? Ini adalah daerah akumulasi. Bukan daerah mantul auto sultan. Jadi, sekali lagi buat kalian yang ingin akumulasi di MA200 weekly, ini untuk akumulasi. untuk averaging. Janganlah sampai kalian pinjem uang pinjol, lalu pinjem punya duit siapapun lah teman kalian untuk memasukkan di sini. Ya, ingat pakai uang dingin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Di mana kita bisa lihat Ethereum ternyata berhasil lagi reclaim. Ternyata berhasil 1.780, ya. Jadi, seperti yang kita bisa lihat, ini tentunya menjadi satu hal yang baik, ya. Untuk Ethereum. Minimal, ya. Walaupun terbuat satu lower low baru, tapi dia masih ada berusaha untuk menahan harga jangan sampai tembus lagi ke summer low, ya. Nah, kalau kita lihat secara weekly-nya, ini cukup unik. Kalau di daily, dia tembus otomatis. Ya, pada tanggal 27 Mei, dia close di bawah dari 1.780. Tepatnya dia close di 1.725 di sini, ya. Lalu pada tanggal 28 Mei, pada tanggal 29 Mei, akhirnya mereka berhasil lagi reclaim daerah ini menjadi suatu daerah support. Tapi kalau di weekly, kita bisa lihat bahwa dengan jelas, ini masih bertahan sebagai daerah, tekniknya masih bertahan sebagai daerah support, ya. Tapi mau tidak mau, kita harus akui juga, di weekly terjadi sebuah lower low, ya. Nah, jadi tentunya, ya. Untuk Ethereum, buat kalian yang mungkin masih belum punya, ya. Masih belum punya posisi di 1.780, boleh pertimbangkan untuk buy limit di sini. Tapi gue ingatkan sekali lagi, ini adalah stasiun terakhir untuk Ethereum. Ya, andaikan Ethereum kembali lagi ke bawah, ya. Dan terus lagi membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Gue sarankan untuk stop dulu, jangan beli. Tunggu sampai Bitcoin stabil, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan sekali lagi, ya. Walaupun, ya. Walaupun ini mulai ada rally lagi, dan bahkan bisa dibilang ada satu konfirmasi bahwa ini menjadi daerah support pada tanggal 29 Mei, kita harus ingat bahwa secara struktur, dia masih apa? Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan ada kemungkinan ini akan lower high lagi dengan di-reject oleh MA20, ya. Jadi, ingat, jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai terlalu all in, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita lanjut ke AFAX. Nah, untuk AFAX, kita bisa lihat price action-nya cukup mirip seperti Ethereum, ya. Ethereum, ini AFAX. Overall, sama-sama terbantu dengan rally-nya oleh Bitcoin, ya. Nah, tetapi, kita bisa lihat bahwa MA20 dan daerah 30 dolar ini masih berada di atas dan masih sepertinya cukup kuat sebagai resisten. Ya, jadi, jangan dipaksain beli dulu di sini, ya. Karena kalau lo beli di harga sekarang, ya tidak ada support. Mungkin kalau kita bisa pertimbangkan untuk support adalah di daerah 22 dolar lebih 44 sen. Dimana ini adalah struktur baru yang terbentuk pada tanggal 27 dan 28 Mei 2022, ya. Nah, jadi tentunya ada dua kemungkinan di sini, ya. Kemungkinan pertama, yang kemungkinannya lebih besar adalah di-reject oleh MA20 dan resisten di sini. Jadi, kemungkinan besar akan ke daerah sini, dimana dia akan retest. Nah, ini bisa menjadi salah satu buy limit kita. Masuknya ke apa? Jujurnya ini masuknya lebih ke medium, ke agresif. Ya, secara posisi. Karena lagi-lagi, sekarang kondisinya masih cukup menegangkan karena Bitcoin masih belum bisa reclaim daerah MA20 dan juga struktur di atas D30 ribu, ya. Jadi, sekali lagi gue ingatkan untuk kalian yang ingin tertarik untuk ambil posisi di daerah 22 dolar lebih 44 sen, ini masuknya ke medium sampai ke high risk, ya. Nah, untuk scenario yang kedua, yang lebih bullish, yang bisa dibilang probability-nya mungkin lebih kecil, tapi masih ada kemungkinan, yaitu adalah andaikan Bitcoin nih, dia rally lagi dan berhasil close di atas dari 30 ribu, plus juga dia berhasil lagi menjadikan 30 ribu sebagai support. Nah, itu masih ada kemungkinan EFACS menembus daerah 30 dolar dan basically melakukan price action yang sama seperti Bitcoin. Lucunya apa? Bitcoin di daerah 30 ribu, kalau EFACS di daerah 30 dolar. Ya, jadi bisa dibilang cukup mirip nih kondisinya BTC dengan EFACS. Ya, itu scenario kedua. Jadi tentunya sekarang ada beberapa posisi averaging yang kita bisa ambil. Ya, gue ulang lagi. Untuk yang konservatif, bisa tetap bersabar di 9 dolar lebih 45 cent. Buat yang medium ke agresif, bisa pertimbangkan 22 dolar lebih 44 cent. Dan buat kalian yang apa yang bisa dibilang yang lebih cenderung optimis dan bullish, bisa tunggu apabila dia terjadi konfirmasi close di atas dari 30 dolar dan MA20, terjadi pantulan baru beli di situ. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk EFACS. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke sandbox. Dan seperti yang kita bisa lihat, sandbox pun mulai berani untuk retest MA20. Tapi sekali lagi, gue ingatkan, masih 20 jam lagi close-nya. Jadi jangan sampai kalian beli karena melihat, oh ini sekarang sudah di atas. Lagi-lagi ya, kita beli dengan konfirmasi. Jangan saat running. Jadi untuk sekarang, sandbox bisa dibilang cukup mengikuti keberanian dari bitcoin. Bitcoin mulai berani running price di atas dari 30 ribu, sandbox pun mulai berani juga di atas MA20. Jadi salah satu PR untuk sandbox adalah menaklukkan MA20. Dan semoga juga bitcoin sama-sama bisa menaklukkan juga daerah 30 ribu. Kalau bisa seperti itu, kemungkinan besar kita bisa ini menjadi possible support buat kita. Tapi untuk sekarang, karena belum terjadi konfirmasi apapun, untuk sandbox masih sama, apa namanya, untuk averaging selanjutnya masih di 1 dolar lebih 1 cent. Karena lagi-lagi, kita sebagai seorang trader butuh konfirmasi. Jangan cuma kita melihat, wah ini kayaknya pakai feeling, wah ini kayaknya bisa naik nih, terus beli. Nah itu seringkali membuat portfolio kita jadi kebakaran. Jadi untuk sandbox, tinggal kita tunggu 2. Yang ke satu adalah mungkin dia ke-reject lagi dan lanjut ke daerah sini, itu bisa jadi averaging. Atau, dia mengikuti bitcoin yang andaikan dia berhasil close di atas dari 30 ribu, ya sudah, kita tinggal tunggu konfirmasinya dan kalau terjadi pantulan di MA20, bisa pertimbangkan untuk buy di situ. Jadi kurang lebih seperti itu untuk sandbox. Oke, dan selanjutnya decentraline mana? Ya paling enak tuh kita bahas mana setelah sandbox. Nah kalau sandbox, kita bisa lihat dia mulai berhasil running di atas MA20. Ya walaupun belum, ya belum berhasil close sih ya, tapi minimal sudah berhasil coba di atas. Untuk mana? Kita bisa lihat dia masih reluctant untuk menembus MA20. Dan lagi-lagi, seperti yang kita bisa lihat, untuk mana? Ini masih sama kurang lebih ya, dia masih ke-reject di sini, ke-reject di sini, dan seterusnya. Jadi otomatis ini PR-nya sama purchase seperti sandbox, yaitu menaklukkan MA20. Dan menurut gue, ini bisa possible apabila Bitcoin bisa close di atas dari 30 ribu dan maintain di atas dari dua struktur. Eh sorry, dari satu struktur dan MA20. Ya, anehkan dia bisa bertahan seperti itu. Kemungkinan besar, decentraline atau mana akan bisa juga melakukan movement yang kurang lebih mirip seperti sandbox. Jadi, bisa dibilang untuk mana sama purchase seperti sandbox. Untuk sekarang, belum berubah ya. Secara averaging price-nya belum berubah. Buat kalian, buy limit masih di 70 cent. Dan andaikan sampai Bitcoin berhasil mempertahankan 30 ribu dan bounce juga di daerah 30 ribu, nah, kemungkinan kita bisa menunggu mana untuk kembali reclaim 20 dan tunggu pantulannya yang meng-confirm MA20 sebagai support. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk decentraline mana. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom, kita bisa lihat polanya cukup mirip seperti sandbox. Dia sedang berusaha untuk reclaim MA20. Walaupun, pada tanggal 29 Mei kemarin, sepertinya Phantom gagal. Kita bisa lihat dengan sangat jelas dia di-reject oleh MA20. Jadi, pada hari ini, tentunya apabila FTM bisa mulai close di atas dari MA20, ini mulai menunjukkan bahwa untuk di daerah sini, ada kemungkinan benar-benar menjadi higher low. Dan kalau kita lihat secara struktur, overall cukup baik untuk Phantom. Di mana, sejak kapitulasinya pada tanggal 11 dan 12 Mei, dia mulai membuat satu pola yang lebih bullish. High, higher low. Higher high, dan ada kemungkinan ini menjadi higher low. Tentunya ini untuk menjadi higher low sangat ditentukan pada hari ini. Apabila dia berhasil close di atas 20, dan bisa lanjut lagi rally ke atas, dan membuat rally close di atas juga dari struktur di sini, alias di atas dari 40 sen, ini menunjukkan bahwa Phantom ada kemungkinan untuk dipersal. Tapi, baik lagi, ini belum close. Jadi, masih dalam 20 jam ke depan, kita harus lihat apakah dia benar-benar berhasil menaklukkan atau tidak. Selama belum bisa berhasil menaklukkan, secara struktur, bisa dibilang, kalau mau bilang di sini ada struktur, juga bisa sih. tapi amannya dalam kondisi sekarang yang belum pasti, lebih baik kita konservatif tunggu di daerah 30 sen. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk Cardano. Dan sepertinya Cardano juga tidak mau kalah. Yang lain lagi di tes MA20, Cardano pun ikutan di tes 20. Dan lagi-lagi, ini jadi penting, karena kita bisa lihat untuk Cardano, secara price action, sejak tanggal 6 April juga, sama dengan Bitcoin dan Ethereum. Saat jebol di sini MA20, kita bisa lihat, selama beberapa minggu terakhir, MA20 sangat kejam. Cuma sekali retest, tapi langsung kapitulasi sebesar berapa persen di sini. Kita coba cek. Boom! Basically, almost 50 persen. Kalau kita pakai WIC, 50 persen. Jadi, semoga saja, pada kali ini, MA20-nya bisa tertembus dan berhasil di-reclaim oleh Cardano. Jadi, kurang lebih seperti itu, tetapi selama Cardano masih belum bisa, belum bisa menembus MA20 dan belum konfirmasi ini sebagai support, belum seperti ini nih, belum terjadi pantulan lagi sebagai support, kita masih sama untuk buy limit-nya. Yaitu di daerah 44 sen. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan sekali lagi, gue ingatkan, untuk Cardano masuknya ke dalam altcoins yang secara demand benar-benar sudah diserahkan ke Bitcoin semualah. Karena-kenapa Summer Low dia sudah jebol sejak kapan nih? Bisa dibilang. Dia salah satu yang cukup awal jebolnya. Karena memang downtrend dia cukup kuat karena smart contracts dia. Sebenarnya gini, smart contracts dia nggak ada yang salah. Tetapi orang terlalu banyak yang overhype sehingga kecewa dengan ekspektasi realita. Mereka berharap akan terus pump sementara pada akhirnya kita bisa lihat pengembangan depth tidak secepat. Dan kalau kita lihat basically sudah mulai jebol dari kapan ya? Sini ya. Kurang lebih Januari ya. Gila ya. Sudah lumayan lama juga. Jadi, maka dari itu kita bisa lihat secara struktur, secara demand, Cardano cenderung lebih gampang drop dibandingkan alt line yang masih intact si summer low-nya. Jadi, sekali lagi untuk Cardano walaupun sudah mulai ada momentum, gue ingatkan jangan paksain beli di harga sekarang. Karena kalau lo beli di harga sekarang, lo beli di resistant. Jadi, gue ulangi lagi untuk Cardano bisa dibilang untuk averaging-nya bisa di daerah 44 set. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.